200 paket sembako dan masker tersebut dibagikan kepada pedagang yang berada di wilayah kecamatan Tanjung Pandan, mulai dari pedagang keliling sampai pedagang kaki lima. Pemberian bantuan sosial berupa paket sembako dan masker ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia, sesuai dengan instruksi Kapolri. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai upaya mengetuk hati masyarakat terutama pada dermawan untuk selaling membantu terhadap sesama. Kabak Ops Polres Belitung Kompol Poltak Estepurba mengatakan, bantuan sosial tersebut sengaja diperuntukkan kepada masyarakat Kabupaten Belitung yang terdampak perpanjangan PPKM intensif di Kabupaten Belitung. Ini kita melaksanakan bansos secara serentak di seluruh jajaran. Kami khususnya Polres Belitung melaksanakan bansos yang ditujukan kepada masyarakat yang terkait terkena dampak PPKM darurat. Karena kita sekarang dalam masa PPKM darurat, khususnya di Kabupaten Belitung yang diperpanjang, jadi kita memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak atas pemberlakuan PPKM darurat tersebut. Kabak Ops Polres Belitung berharap bantuan sosial tersebut dapat meringankan beban serta dapat berguna bagi masyarakat. Dari Kabupaten Belitung, Juprianto, TVRI Bangka Belitung melaporkan.